PT. Chandra Astri Petrochemical TBK atau TPIA mengintip peluang pasar bahan baku kendaraan listrik atau elektrik vehicle. TPIA sendiri telah memproduksi polipropylen blokopolymer yang digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan mobil konvensional serta sebagai bahan baku untuk komponen suku cadang kendaraan listrik. Saat ini TPIA mampu memproduksi 190 ribu ton polipropylen blokopolymer per tahun dengan volume penjualan tahunan sebesar 51 ribu ton per tahun. Jumlah kapasitas produksi tersebut diproyeksi meningkat setelah proyek kompleks Chandra Astri Perkasa II rampung dan beroperasi komersial nanti. Dengan kapasitas produksi existing, TPIA telah menjadi pemasok bagi beberapa pabrikan untuk beberapa brand mobil. Beberapa diantaranya meliputi Toyota, Honda, dan Daihatsu. Meski demikian begitu, peluang ini bukannya tanpa tantangan. Bisnis polipropylen blokopolymer juga terkendala dengan maraknya barang bahan baku impor biji plastik masuk ke Indonesia. Bahan baku impor biji plastik tersebut berasal dari negara-negara yang terikat perjanjian Free Trade Agreement dengan Indonesia. Akibatnya market TPIA berpotensi tergerus serbuan barang impor. Berbagai sumber, iDeksyonel. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saksikan news screen setiap Senin sampai Jumat, pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan perbaharui terus informasi ekonomi dan bisnis Anda dengan menyaksikan IDX Channel, Your Trustworthy Economic Business and Capital Market Channel. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Pemirsa, saya KZ7. Sampai jumpa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda.